Kita bisa begini, duduk santai, tidak ada jatuh bom, tidak ada tembakan. Kita udah enak loh sebenarnya jadi pemuda ini. Tidak salahnya pemuda-pemuda itu yang ada di Sibolga ini, pemuda-pemuda itu ketika kita nongkrong, ini apa sih yang harus kita bangun? Konsep apa yang harus kita jalankan? Oh ini tidak bicara pemerintah saja. Hari ini mari kita bangkit, bangun dari tidur kita masing-masing. Terima kasih telah menonton. Selamat malam Bang Rahmat Kurniawan, Ketua GP Ansor Kota Sibolga ya bang? Apa kabar bang? Tadi katanya jauh-jauh datang dari sirimpuan menuju Kota Sibolga untuk menghadiri acara ini. Kami apresiasi itu bang, ini luar biasa. Momentumnya juga kita baru saja usai kemarin memperingati 92 tahun Sumpah Pemuda. Itu sebenarnya makna apa yang bisa kita gali dari kejadian sejarah ini, bang? Kalau menurut saya secara pribadi, satu, itu kita harus tahu sejarah bagaimana sih Sumpah Pemuda itu. Pada tahun 1928, tepat pada tanggal 28 Oktober, terjadilah deklarasi Sumpah Pemuda. Sebelum ada deklarasi itu, pemuda di seluruh Indonesia itu masih tidak tahu, masih tidak ada istilahnya pengarahan, apa namanya, dalam hal ingin memperjuangkan bang saya. Masih memikirkan diri-sendiri begitu. Jadi dulu ada istilahnya itu untuk Jongjava, itu ada Jongjava Jawa, ada Jongjava Sumatera, dulu masih terpisah. Makanya di Kongres kemarin, pada tahun 1928, terciptalah deklarasi Sumpah Pemuda yang mengatakan, kami bertanah air satu, kami berbahasa satu, kami satu kesatuan di negara Republik Indonesia ini. Ternyata kan setelah masa itu berlalu, kita, apa yang terjadi pada Kongres kedua itu sudah terwujudkan bang, kita saat ini sudah buat tanah air satu, kita sudah satu bangsa, kita juga memakai satu bahasa, lalu, apa yang menjadi poin penting bagi kita untuk masa yang sekarang? Nah, pada masa perjuangan dulu, pemuda itu semangat bagaimana caranya memerdekakan Indonesia ini, dari penjajah. Satu sisi begini, kebetulan ini berkedepatan bulan Oktober. Ya kan? Kita bicara juga, kalau kita di NU ini, ada sejarahnya Hari Santri Nasional. Nah, dulu itu, setelah Indonesia merdeka, belum genap dua bulan, itu masuk penjajah Inggris ke Indonesia. Ke Indonesia, kemudian, pada saat itu Soekarno Gala. Bagaimana cara untuk melawan kedatangan ini, para penjajah ini, begitu? Galau dia sementara, alat-alat orang kita itu tidak kuat, tidak seperti, tidak seperti Inggris tadi. Nah, dilema-dilema disarankanlah agar menjumpai Hadratun Sheikh Hashim Ashari pada saat itu. Meminta fatwa tentang jihad, membela agama. Setelah itu, Soekarno Suron kepada Hadratun Sheikh, Hadratun Sheikh kemudian mengumpulkan ulama-ulamanya, dan kemudian mereka rapat di kantor JPA Ansor Pusat, Surabaya. Nah, disitulah keluar resolusi jihad NU. Menyarankan kepada kita agar berjihad. Mendengar kabar itu, tentara Inggris turun ke Surabaya. Jadi, disitulah perlawanan kita dibulai? Iya. Karena dulu itu, perang terjadi antara santri dengan penjajah pemuda, makanya muncul itu istilahnya arek-arek Surabaya. Arek-arek Surabaya, kemudian kenal Bung Tomo, tokoh pemuda, tokoh nasional juga, dia kemarin suan kepada Hadratun Sheikh Hashim Ashari agar ingin membangkitkan semangat para pemuda, para pejuang, para santri saat itu untuk melawan penjajah Inggris. Yang alhasilnya, Inggris itu kewalahan pada saat itu. Kemudian, apa namanya, terjadi perang bergejolak hingga menewaskan dua jenderal Inggris pada saat itu. Nah, dari sejarah-sejarah semangat pemuda pada dulu, semangat-semangat arek-arek Surabaya, para santri, para ulama, para tokoh nasional, untuk bagaimana caranya menjaga kemerdekaan Republik Indonesia ini dari tangan penjajah itu sendiri. Nah, apa yang harus kita ambil dari situ? Kan itu tadi. Di momen sumpah pemuda ini, 28 Oktober ini, tidak usah kita bicara Indonesia dulu. Kita bicara daerah dulu, si Bolga. Kita ambil lingkup kecil dulu. Ambil dulu lingkup kecil itu. Karena kenapa? Kita itu sebagai pemuda, tugas kita ini, negara ini sudah merdeka. Ya kan? Kita bisa begini, duduk santai, tidak ada jatuh bom, tidak ada tembakan. Kita sudah enak loh sebenarnya jadi pemuda ini. Nah, kita tidak disuruh lagi berperang. Apa yang harus kita jaga? Yang harus kita jaga ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila. Bagi siapa saja yang ingin memecah negara kesatuan Republik Indonesia, yang ingin merubah Pancasila itu sendiri, maka kitalah tugas sebagai pemuda itu untuk mengkawal itu. Sudah ada indikasi-indikasi bahwasannya akan ada terjadi hal demikian? Ya, indikasi ya. Seperti halnya muncullah isu-isu hal yang lain, ada kayak apa namanya, ada istilah apa namanya, orang yang terlalu fanatik digatakan beragama, radikalisme, mengatakan Pancasila itu togut, garuda itu apa. Nah, ini yang harus kita berikan tugas kita sebagai pemuda ini kepada masyarakat di sekitar kita. Contoh, Sibulga ini adalah kota negeri berbilang kau. Negeri sayo sakato. Nah, itu tadi. Di Sibulga ini rata-rata pendatang. Ya kan? Kita tidak tahu sebenarnya siapa sebenarnya orang Sibulga? Kan itu. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Padang, ada yang dari Nias, ada yang dari Asahan, ada yang dari Jawa, semua suku-suku, budaya, agama, itu ada di Sibulga ini. Nah, cara kita untuk pemuda ini ya menjaga kesatuan itu tadi, NKRI itu tadi. Kami juga ansur itu menjaga terus apa namanya radikalisme itu agar tidak boleh masuk terutama dalam organisasi tersebut. Dalam organisasi tersebut. Makanya tugas kita lah sebenarnya menjaga keutuhan Republik Indonesia ini. Jadi, hanya sekedar menjaga Bang? Atau mungkin kalau kita pandang lagi kalau kita tadi sudah spesifik yang kita melahas kota Sibulga, saya teringat apa yang dikatakan Bung Karno nih, Bang Rahmat, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kegoncang dunia. Nah, kalau kita lihat dihitung-hitung, ini kita sudah lebih dari 10 pemuda, namun goncangannya mana Pak? Apa yang terjadi di kota Sibulga dalam pandangan seorang Rahmat Kurniawan terkait kepemudaannya? Jadi begini, saya rasa kepemudaan itu yang salah itu bukan istilah kalimat dari kata Bung Karno tadi. Memang pemuda banyak di Indonesia ini. Sekarang kembali ke kita, kesadaran kita masing-masing, apa sih tugas pemuda itu? Contoh, di pemerintahan, pemuda itu harus bisa menjaga roda berjalannya ke pemerintahan. Itu satu. Yang kedua, pemuda itu harus lebih semangat meningkatkan kecerdasan. pemuda itu harus pandai merangkul. Pemuda itu apabila ada seseorang yang ingin menyebelah, harus pandai untuk menjelaskan tadi bagaimana caranya tetap utuh. Karena sampai sekarang ini Alhamdulillah di kota Sibulga ini tetap nyaman dan damai walaupun berbeda suku agama maupun budaya itu sendiri. Gitu bang. Namun, apakah tidak menjadi sebuah kekhawatiran kalau kita melihat jika membahas tentang seproduktif apa sih anak Sibulga itu? Maksudnya? Dalam bentuk mungkin gerakan-gerakannya bang. Nah, ini tadi kembali kepada kesadaran kita masing-masing. Satu sisi kita di pemuda ini sudah lah. Sudah saatnya kita bangkit dari tidur kita apa yang harus kita kritisi? Apa yang harus kita beri solusi? Ide apa yang harus kita bangun? Terutama ke pemerintahan. Pemerintahan juga harus bisa berminta bekerjasama dengan pemuda. Meminta ide dari pemuda apa sih yang harus kita ciptakan begitu.